melakukan penyamatan persepsi kepada mahasiswa yang mana hari ini mereka akan mengunggah perangkat pembelajaran yang sudah dikembangkan. Onijin Pak Saipul di mute. Yang lainnya. Terima kasih. Yang mana sudah kami sampaikan kepada mahasiswa kemarin untuk pengarahan persiapan uji komprehensif, ini mereka akan mengunggah dua perangkat pembelajaran, KURTILAS dan KURMER atau kedua-duanya KURMER bagi sekolah penggerak. Nah, di sini untuk nantinya Bapak-Ibu teknisnya akan menyebutkan gitu ya. Silahkan diperagakan untuk perangkat pembelajaran yang pertama, yang kedua. Nah, uji komprehensif ini Bapak-Ibu untuk yang utama dilaksanakan pada tanggal 3, 5, 6 Desember 2022. Kemudian untuk uji komprehensif ulang, itu dilaksanakan pada hari ketiga, maaf, hari ketiga atau keempat ya, ini keempat, yaitu tanggal 7 Desember, atau pada hari itu juga untuk tampil di akhir jadwal Bapak-Ibu. Artinya begini Bapak-Ibu, untuk uji komprehensif itu tiga hari memang, yaitu 3, 5, 6 Desember. Jika pada hari itu ada mahasiswa yang dinilai oleh Bapak-Ibu penguji belum mencukupi atau belum layak, maka akan mengikuti uji ulang pada tanggal 7 Desember. Nah, jika ada uji ulang 7 Desember, siapa yang menguji, tetap Bapak-Ibu di kelompoknya. Misalkan saya di kelompok A, hari misalkan tanggal 3, ada yang tidak lulus, itu boleh diletakkan tanggal 7, yang uji saya, atau tanggal 3 di akhir sesi diminta tampil kembali. Kemudian bentuk ujiannya, Bapak-Ibu, yaitu praktek mengajar berdasarkan perangkat yang ditentukan oleh dosen penguji, maksimum 30 menit. Nah, di sini teknisnya, seperti yang saya katakan tadi, Bapak-Ibu tinggal melakukan, misalkan, sikulan, silakan peradakan perangkat pembelajaran kedua, maksimal waktunya 30 menit. Nah, pada saat menit 25, Bapak-Ibu sudah memperoleh gambaran menyeluruh dari kegiatan awal, inti, dan penutup, Bapak-Ibu boleh menghentikan. Jika belum, maksimal 30 menit. Kemudian dilanjutkan wawancara pendalaman penguasaan tipik, hot, advanced material, dan konfirmasi miskonsepsi terkait dengan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Ini maksimum 20 menit. Jika satu penguji 10 menit, maka waktu itu terpenuhi maksimum 20 menit. Pak, apakah boleh nanti waktunya kurang dari 20 menit? Silahkan. Kesepakatan dua penguji. Sehingga kalau ideal, itu mahasiswa akan tampil satu mahasiswa itu 50 menit. Kalau yang diuji 12 orang, berarti 50 x 12, 600 menit. Nah, apakah itu yang dilaksanakan? Silahkan. Kurang dari 600 menit? Silahkan. Misalkan setiap mahasiswa cukup 40 menit. Silahkan. Kebaikan di tangan Bapak-Ibu penguji. Kemudian yang ketiga, kelas mahasiswa, kelas besar di mahasiswa itu akan dibagi menjadi tiga kelompok. Seperti kelompok WSPPP. Karena apa? Karena uji komprehensif ini untuk kelasnya, plotting kelasnya kami ambil dari WSPPP yang mana pembimbing perangkat pembelajaran WSPPP tidak boleh menjadi pengujinya di uji komprehensif. Nah, untuk pembagiannya, kelompok 1, Sabtu, tanggal 3 Desember, mulai jam 7.30 sampai 16.30. Ini ringnya saja, Bapak-Ibu, untuk pelaksanaan di lapangan disesuaikan penguji. Untuk kelompok 2, hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, pukul 07.30. 16.30. Kelompok 3, Selasa, tanggal 6 Desember 2022, pukul 08.30. 7.30 sampai 16.30. Untuk selanjutnya, dosen penguji melaksanakan uji komprehensif di kelompok, apa, di satu kelompok. Artinya, pada hari yang sama, tidak diperbolehkan, ada nama dosen di dua kelompok pada hari yang sama. Intinya itu saja. Kecuali, jika tidak ada dosen lain yang bisa menguji. Artinya, jika ada sifulan tercantum jadwal dua hari, maaf, dua kelompok di hari pertama, ini mohon yang satu kelompok dipindah ke hari dua atau hari ketiga, atau bisa dipasang di hari komprehensif bulan. Digunakan waktu tanggal 7 Desember itu. Kemudian, setiap mahasiswa diuji oleh dua orang dosen. Nah, ini nanti penguji Bapak-Ibu dosen, silakan Bapak-Ibu mensepakati siapa siapa sebagai penguji satu, siapa sebagai penguji dua. Silakan, apakah berdasarkan umur, apakah berdasarkan pangkat, apakah berdasarkan yang lainnya. Silakan, ini daya masing-masing penguji Bapak-Ibu dosen. Durasi ujian, ini ada 30 menit sampai 50 menit. Artinya, kalau misalkan Bapak-Ibu mengambilnya itu 30 menit, berarti 25 menit itu pembelajarannya, 5 menit digunakan untuk tanya jawab atau wawancara. Pelaksanaan secara daring menggunakan platform Zoom Meeting. Zoom Meeting ini nantinya akan diberikan link-nya oleh teman-teman admin kelas, yang mana admin kelas ini sebagai pengatur ujian untuk komprehensif. Nanti Bapak-Ibu secara tidak langsung akan di-WA oleh teman-teman admin kelas masing-masing sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh Bapak-Ibu bis korpel ke teman-teman admin kelas dan Bapak-Ibu penguji. Zoom Meeting ini yang digunakan adalah milik PPG dengan lesensi untuk pembelian satu link digunakan untuk setiap kelas. Untuk PPG tahun ini kurang lebih kita membeli untuk Zoom-nya itu 50 link. Karena berdasarkan kelas di kater satu itu hampir 50 kelas, kemudian kater dua ini lebih dari itu sehingga kemarin kita pengadaan untuk link dari Zoom untuk mempermudah teknis pengajaran Bapak-Ibu. yang terakhir mahasiswa berkumpul di Zoom sebelum pukul 7.30 artinya begini Bapak-Ibu kita mulai kan 7.30 itu sebelumnya ada TM TM yang akan disampaikan oleh Bapak-Ibu penguji dosen yang mana pada pukul sebelum 7.30 atau misalkan pukul 7 lebih 10 ini teman-teman yang akan diuji mahasiswa dan admin kumpul kemudian Bapak-Ibu akan memberikan teknis